Talas Kopjek Dengan menggunakan jarum suntik bekas, maka kamu dapat membuat talas kopjek. Yang Anda butuhkan adalah 4 jarum suntik dan kewarnaan yang berbeda. Buat lubang pada piston karet dan menggunakan jarum suntik ukuran 6 mili dan masukkan ke dalam mulut pipa dari jarum suntik 2,5 mili. Buat kemudi yang membuat talas lubang di piston karet dan menggunakan jarum suntik ukuran 10 mili dan masukkan ke dalam mulut pipa dari jarum suntik 6 mili. Gunakan M-Karet untuk memperbaiki piston karet dari jarum suntik yang besar pada jumlah suntik. Sementara itu, memasukkan jarum suntik 2,5 mili dalam jarum suntik 6 mili. Sedangkan jarum suntik namanya akan masukkan ke dalam jarum suntik 6 mili. Sekarang, buatan dua lubang pada masing-masing pingin 3 jam suntik. Sehingga menghasilkan 6 lubang. Pasanglah benang dan ikat tinggi dan jarum suntik secara individual dan simpul. Hari ini dilakukan untuk membatasi pengeluasan teloskop jack. Isi air dalam jarum suntik 6 mili dan dihubungkan dengan teloskop jack menggunakan sebagian kecil dari tabung garam. Jika Anda mendorong pelanjar dari jarum suntik 20 cm, semua ketiga jam suntik akan diperluas untuk membatasi dengan untuk batas mereka secara berurutan. Saat menerima pelanjar, klark task objek akan menarik. Anda bakal mengagamu bermainan dengan task objek. Jika Anda menggunakan air berwarna, maka efek yang masih akan menjadi lebih sempurna dan menarik. Terima kasih telah menonton!